Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pancahitan sempat ditegur Presiden Jokowi Dodo. Luhut ditegur perihal dirinya yang santar menggaungkan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan. Namun Jokowi baru saja menambahkan satu jabatan lagi untuk Luhut, yakni sebagai Ketua Dewan SDA Nasional. Sebelumnya, masyarakat pernah mengeluhkan terhadap kebijakan Jokowi yang selalu memberikan banyak jabatan bagi Luhut. Seperti menyandang jabatan sebagai Wakil Ketua KPC-PEN, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, dan beberapa jabatan lainnya. Dilansi dari Tribunews.com, kini Jokowi kembali menambah satu jabatan bagi Luhut. Penunjukan Luhut sebagai Ketua Dewan SDA Nasional tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres No. 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Perpres tersebut telah ditekan Jokowi pada Rabu 6 April 2022. Namun hingga kini, Luhut juga masih memegang jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Bersama jabatan barunya, Luhut akan didampingi Erlangga Hartarto sebagai Wakil Ketua Dewan SDA Nasional. Sedangkan Erlangga Hartarto sendiri hingga kini juga masih bertanggung jawab sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun tugas dari Dewan SDA Nasional dijabarkan dalam Pasal 5 Perpres tersebut. Satu di antaranya yakni mengkoordinasi perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometriologi, dan hidrogeologi di tingkat nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!